Wali Songo, sebutan yang membawa makna khusus bagi masyarakat muslim Indonesia, merujuk kepada sembilan tokoh keramat di Jawa pada abad ke-15 dan ke-16 Masehi. Kata Wali Songo berasal dari kata Wali berarti yang mencintai dan dicintai Allah dalam bahasa Arab, dan kata Songo yang berarti sembilan dalam bahasa Jawa. Mereka dikenal sebagai pemimpin kelompok mubalik Islam yang memainkan peran utama dalam penyebaran dan perkembangan Islam di daerah-daerah Jawa yang belum memeluk agama tersebut. Nama-nama Wali Songo melibatkan tokoh-tokoh seperti Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Masyarakat Jawa mengaitkan istilah Wali Songo dengan sekelompok penyiar agama yang hidup dalam kesucian, memiliki kekuatan batin, ilmu kesaktian, dan keramat. Mereka dianggap sebagai tokoh Waliullah dan Waliul Amri yang dekat dengan Allah dan memiliki kekuasaan dalam urusan masyarakat. Konsep dakwah yang diterapkan oleh Wali Songo lebih mengembangkan ajaran tasawuf, menjadikan mereka guru rohani yang dipenuhi dengan elemen mistis. Tokoh-tokoh ini dikultus individukan sebagai manusia dewa, Waliullah dan Waliul Amri digambarkan sebagai tokoh-tokoh keramat dalam dunia tasawuf. Meskipun peran Wali Songo dalam dakwah Islam di Nusantara, terutama di Jawa, sangat dominan pada abad ke-15 hingga ke-16. Asal-usul mereka menjadi subjek penafsiran yang beragam. Sejarawan mencatat bahwa beberapa di antara Wali Songo diperkirakan sebagai keturunan orang asing, dengan nama, asal-usul, dan garis silsilah yang mengarah ke negeri seperti Champa, Vietnam, Gujarat, India, Samarkand, Uzbekistan, Maghribi, Maroko, Mongolia, dan Persia. Meskipun demikian, pengaruh mistik dan praktik-praktik magis mistis yang diakui dalam masyarakat Jawa menonjol dalam konsep Wali Songo, yang diterima dan diserap dalam Islam Sufi yang mereka sampaikan ke Jawa. Bahkan setelah wafat, makam-makam Wali Songo menjadi pusat peziarahan yang dicari masyarakat untuk mencari berkah dan keselamatan spiritual yang bersifat mistis. Pada praktiknya, ziarah ke makam-makam Wali Songo ini terjadi kontroversi. Sebagian ulama saat ini, ada yang tidak menganjurkan ziarah ke makam-makam Wali Songo, itu kalau untuk mencari berkah dan keselamatan spiritual yang bersifat mistis. Namun, pada kelompok masyarakat Muslim lainnya justru berbondong-bondong menziarahi makam-makam Wali Songo ini, untuk mencari berkah dan keselamatan spiritual.